Informasi lain pemirsa, 41 warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Umbul Sari ternyata masih belum punya jamban. Oleh karena itu, Muspika dan tim kesehatan terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya buang air besar secara sembarangan. Di kantor desa Tanjung Sari, Umbul Sari ini, diadakan pertemuan antara Muspika, tim kesehatan dari Puskesmas Umbul Sari, termasuk dari unsur curu pemantau centik. Desa Tanjung Sari dengan penduduk 5.000 orang tersebut memang terletak di bagian selatan Kecamatan Umbul Sari, sehingga berbatasan langsung dengan desa Tembok Rejo Kumu Mas, yang letak desanya banyak dikelilingi persawahan dan sungai. Maka warga setempat sudah terbiasa dengan buang air besar di sungai, sehingga di rumah tidak menggunakan jamban. Kepala desa Tanjung Sari, Sabuk Tiono berharap, ke depan tidak ada lagi warga yang buang air besar sembarangan. Ya Allah yang terdaftar di Dinas Kesehatan, itu kurang lebih sekitar 41 kakak, tetapi itu pun masih banyak di luar yang masih belum terdaftar, yang tidak terdaftar maksudnya itu masih ada, tapi itu nanti masih kita klarifikasi bahwasannya itu warga mampu atau tidak mampu. Kalau memang itu tidak mampu, nanti tetap desa yang akan mengupayakan untuk membantu menyelesaikan kaitannya dengan untuk pembuatan jamban. Rencana ke depan, Tanjung Sari ini memang saya berharap untuk pola hidup bersih dan sehat, intinya inginnya bebas dari membuang air besar di sembarangan tempat. Itu harapannya. Jomot Umbul Sari, Roni Afrianto terus mengimbau kepada warga untuk tidak buang air besar di sungai, karena akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Ketika hari ini verifikasi ODF orang yang masyarakat atau warga yang masih buang air besar sembarangan, maksudnya di sungai. Kalau dilihat dari jumlah penduduknya, prosentasnya kecil. Ini diverifikasi hari ini hanya tinggal 41 kakak. 41 kakak. Harapannya dengan warga yang masih ODF, bagaimana Pak? Kami mohon bantuannya untuk warga kesadarannya untuk bisa PAP di tempat yang sudah tersediakan. Ternyata banyak jamban di mana jambangan umum ya Pak? Padahal ini jamban umum di sungai masih ada. Kemudian bisa nanti mohon bantuannya Pak Kades, mungkin dari dana desa, bisa untuk membangun jamban untuk beberapa kakak, yaitu jamban komunal. Dari Tanjung Sari, Umbul Sari, Sugita Jumper, 1TV, melaporkan.